Cara supaya kita bisa ikut rapture, yang pertama, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Ada juga yang bertanya, Kak, kalau nggak bisa bahasa roh, nggak dibaptis roh kudus, apa bisa ikut rapture? Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Hatiku Percaya. Di mana kabar kalian? Saya yakin kabar kalian baik-baik aja, sama seperti saya di sini. Saya berdoa kita semua selalu sehat, diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya mau sharing tentang bagaimana agar kita bisa terangkat, syarat-syarat kita ikut pengangkatan, itu apa aja. Karena ada pertanyaan-pertanyaan, dan sekalian saya jawab di sini teman-teman. Kita buka dari firman Tuhan, kalian juga buka Alkitab kalian ya, kita belajar Alkitab sama-sama. Nah, dari 1 Thessalonica pasal 5, ayat 1 sampai nanti sampai bawah ya, dan judulnya berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, Karena kamu sendiri tahu benar-benar, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Jadi di sini dikatakan semuanya damai, semuanya aman, tiba-tiba aja ditimpa oleh kebinasaan. Kenapa? Karena kita berharap, kita semua bisa ikut rapture teman-teman. Walaupun sebenarnya untuk ikut rapture itu standarnya lebih tinggi, dari cuma sekedar menerima karunia keselamatan dari Tuhan. Ada sesuatu yang kita harus secara disiplin persiapkan, dan firman Tuhan sendiri jelas katakan kita harus berjaga-jaga. Karena semuanya damai, semuanya aman, tiba-tiba aja dalam sekejap mata. Seperti kilat memancar dari satu titik ke titik yang lain, secara sekejap aja, secara cepat. Tuhan mengangkat, dan tiba-tiba Tuhan ada di awan-awan, semua orang tidak bisa melihat, dan kita mendengar hanya orang-orang yang ikut rapture saja yang mendengar bunyi sangka kala. Dan semuanya akan menghilang, diubahkan dari tubuh yang fana ini menjadi tubuh kemuliaan, dan kita bersama-sama berkumpul dengan semua orang. Orang yang percaya, orang yang menantikan Tuhan dari segala penjuru untuk masuk ke dalam masa pengangkatan itu, dan yang tertinggal akan tidak tahu apa-apa, kaget. Seperti ditimpa kebinasaan, mereka ya pasti dong dunia pada saat itu kacau balau, karena kayak orang naik pesawat gitu, pilotnya terangkat, dan otomatis pesawat yang dia bawa dengan penumpang yang di dalamnya kecelakaan. Dan banyak-banyak sekali kecelakaan di udara, di darat juga gitu. Jadi pasti kacau banget pada waktu-waktu itu, dan rumah sakit sangat penuh. Ini saya bukan menakut-nakuti ya teman-teman. Cuman ini harus disampaikan supaya apa? Ya supaya kita mempersiapkan diri. Jadi Paulus menulis kalau kemarin saya bahas tentang dari 1 Thessalonica pasal 3, dan sekarang saya bahas tentang 1 Thessalonica pasal 5. Jadi apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Mereka tidak akan luput gitu. Kita gak bisa mau atau gak mau, rapture pasti terjadi. Suka atau gak suka, setiap waktu-waktunya Tuhan itu pasti tergenapi. Cuman nunggu waktunya aja. Setiap nubuatan firman Tuhan di dalam Alkitab itu pasti tergenapi gitu. Makanya kadang orang yang, apa ya, walaupun mungkin dia bukan orang Kristen awalnya, bukan orang percaya, tapi cuman kayak pengen tahu Alkitab aja, banyak yang loh kok bisa ya kok masa-masa ini misalnya. Orang kan penasaran gitu, kok ada tanda bilangan 666 di Alkitab, dan ada lebih detail banget gitu tentang akhir jaman. Dan dari situ aja udah banyak teman-teman orang yang mulai percaya Yesus dan mulai menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus gitu. Jadi ketika kita baca Alkitab pun kita akan tahu gitu loh, dengan detailnya semua hal ini pasti terjadi seperti yang firman Tuhan. Tepat katakan, nah ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, sebab itu baiklah jangan kita tidur. Kita tidur, kita tetap melakukan aktivitas kita seperti biasa, kita punya waktu untuk keluarga kalau saya ya. Dan saya juga sebenarnya ada pilihan untuk bekerja, tapi karena suami suruh kita sepakat lebih baik, kita fokus. Saya juga senang gitu full timer untuk ngerjain pekerjaan Tuhan ini, nge-youtube gitu ya, dan sharing apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Ya saya sharingkan karena saya mengasihi Tuhan tujuannya, dan kalau saya mengasihi Tuhan saya juga mengasihi orang lain. Dan pada saat akhir ini, Tuhan akan mengangkat kalian juga, siapapun, bukan dengan yang gak ada pada kalian, kalian melayani Tuhan. Dari yang ada aja, apapun itu kalian pakai untuk melayani Tuhan pada hari-hari ini gitu. Kita menyampaikan atau kita mendoakan atau kita menyembah Tuhan, apapun yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan pada hari-hari ini. Itu membuat kita menjadi anak-anak terang, anak-anak siang, membuat kita selalu aware, selalu berjaga-jaga. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk-mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan ketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi kita orang-orang siang, kita sadar, kita punya iman dan iman kita itu harus selalu kita tambah-tambahkan teman-teman. Apalagi di hari-hari seperti ini gitu ya, dan ada badai, ada tantangan gitu. Itu malah memperbesar sebenarnya kapasitas iman kita akan lebih diperbesar. Dengan sering mendengar firman Tuhan, baca Alkitab, setiap ibadah, kotbah, kalau kalian ikutin, ya ikutlah dengan disiplin gitu. Utamakan Tuhan, lebih banyak lagi ambil porsi baca Alkitab, lebih banyak ambil porsi beribadah. Nah, itu cara kita berbaju jirahkan iman dan kasih juga. Karena ketika kita menyembah Tuhan, ada kasih yang mengalir dari Tuhan di hati kita dan kasih itu cukup untuk kita kemudian dapat bagikan lagi buat orang lain gitu. Karena setiap orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi sesamanya. Dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi kita sebagai orang harus selalu punya pengharapan dan berharapnya hanya kepada siapa lagi. Bukan kepada diri sendiri, bukan kepada manusia, tetapi hanya kepada Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini ayat yang saya mau poin juga sebenarnya. Karena kenapa saya percaya rapture? Kenapa saya percaya pre-tribulation? Saya akan bahas juga lebih detail lagi kenapas nanti ya di video yang lain. Tapi sekilas saya bilang dan ini sangat menjelaskan sekali ayat ini. Karena Allah jelas-jelas berkata, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya bukan orang yang sempurna, teman-teman. Bukan, saya bahkan mungkin tidak lebih baik dari kalian. Saya bukan orang yang sempurna di dalam perbuatan saya, perkataan saya, tapi saya orang yang berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan setiap kali saya berbuat dosa, saya ketika menyembah Tuhan, pasti ada kayak diingatkan, sehingga saya harus membereskan hal itu. Saya harus minta ampun atas dosa saya. Jadi itu saja yang harus kita lakukan setiap hari. Itulah sebabnya kita tidak bisa meninggalkan penyembahan kita saat deduh kita. Kenapa? Karena disitulah Tuhan berbicara kepada kita, kita mendengarkan, hati kita bisa terbuka, kita bisa introspeksi diri, kita bisa bercermin atas apa yang mau Tuhan benar-benar berubah, perbaiki, pulihkan dari hidup kita setiap hari. Jadi Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita itu sudah diselamatkan, sudah diselamatkan. Jadi yang pertama, cara supaya kita bisa ikut rapture, yang pertama kita harus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang menebus kita. Bukan karena perbuatan kita kita diselamatkan, hanya karena kasih karunia. Dan itu 100% dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib, itu sudah terjadi. It is done, kata Tuhan Yesus, sudah selesai. Jadi ketika kita percaya saja, kita mengaku dengan hati, kita mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, kita sudah diselamatkan. Hanya saja percaya sampai percaya saja itu tidak cukup teman-teman. Dalam arti kita dituntut juga ketaatan dan pertobatan. Jadi harus ada buah-buah, karena pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Dan dari setiap hati kita, apakah itu baik atau jahat, akan terlihat nanti keluarnya. Dan akan ada buah-buah yang terlihat. Jadi pertama kita terima Yesus saja, kita sudah diselamatkan. Ada juga yang bertanya, kak kalau tidak bisa bahasa roh, tidak dibaptis roh kudus, apa bisa ikut rapture? Kalau saya menjawab, saya yakin kalian juga sudah diselamatkan dan kalian juga bisa ikut, pasti ikut rapture. Kalian juga terangkat, asalkan ya tadi harus ada buah-buah pertobatan yang kita usahakan. Ya ini yang saya mau katakan bahwa Tuhan itu tidak melihat hasil 100% kita sempurna. Makanya saya katakan saya juga bukan orang yang sempurna. Tapi yang Tuhan lihat itu hati, Tuhan menilai hati kita. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, selalu berusaha memberi yang terbaik, ketika kita peka juga sama panggilan Tuhan dan tidak lari dari panggilan itu. Misalnya apakah panggilan kalian? Kalau saya disuruh Tuhan untuk menyampaikan hal ini kepada kalian, kalau saya tidak mau itu saya berarti tidak taat. Dan saya mau, walaupun ada harga yang saya bayar teman-teman. Karena saya itu bukan orang yang sebenarnya, bukan orang yang pintar ngomong. Bukan orang yang berani sebenarnya. Saya ini orang yang pemalu sebenarnya. Kalau teman-teman saya juga nonton Youtube saya, mungkin mereka juga mikir, oh kok saya berubah mungkin gitu ya. Ya itu sebenarnya semua hanya karena roh kudus. Saya berani melangkah aja ketika saya ngomong tentang hal kayak gini. Saya itu tidak banyak persiapan. Saya itu banyaknya menyembah. Ya walaupun saya baca Alkitab dan dari pelajaran Alkitab saya, dari kotbah yang saya dengar, dan dari hubungan intim dengan roh kudus. Tapi lebih banyaknya memang menyembah gitu. Saya menyembah Tuhan mampukan. Saya melangkah aja. Kadang saya juga mikir, Tuhan aku mau sampaikan apa lagi. Eh Tuhan ketika saya buka mulut aja, Tuhan yang buat gitu. Jadi sepertinya sebenarnya ya roh kudus sendiri yang berbicara pada saat ini. Saya yakin itu gitu. Nah yang sudah mati, Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi di akhir zaman gak heran kalau banyak orang yang nanti akan seperti kita menyampaikan hal ini untuk menguatkan, untuk mengingatkan, untuk berjaga-jaga, untuk kita terus melekat sama Tuhan gitu di akhir-akhir ini hari-hari terakhir ya. Ya jadi yang pertama tadi kita harus menerima Yesus Kristus dan ketika kita sudah percaya aja kita sudah diselamatkan. Tapi kalau ada panggilan untuk kalian untuk lebih naik ke level selanjutnya, misalnya kalian sudah di baptis air percaya, kan kita kemudian di baptis air ya, tanda orang percaya, tanda pertobatan. Kemudian kalian masuk ke step selanjutnya kalau ada panggilan ya, karena ada orang yang memang kayak udah tua atau sakit gitu kan dan udah gak bisa ke level selanjutnya, saya percaya mereka pun sudah diselamatkan. Tapi kalau kita sehat, kita baik-baik aja, kita gak ngapa-ngapain gitu kan dan kita bisa ya kenapa enggak gitu ya. Kita juga minta menanti-nantikan di baptis dengan roh kudus. Dan yang kedua tadi kita harus hidup dalam pertobatan dan ketaatan, menghasilkan buah-buah pertobatan. Terus yang ketiga syarat rapture adalah di dalam wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi yang saya mau katakan yang ketiga, kita harus menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan Yesus. Dan itu sama artinya dengan berjaga-jaga juga, karena orang yang menanti-nantikan dia pasti berjaga-jaga. Dia tidak mau melewatkan satu kesempatan yang kalau dia lewatkan akan sangat menyesal seumur hidup teman-teman. Bukan saya menakut-nakuti untuk seolah-olah ketika kita masuk ke sengsara besar itu akhir dari segalanya. Saya tidak bilang masa sengsara besar adalah akhir dari segalanya, tapi saya mengajak kita untuk jangan mau merencanakan masuk ke dalam masa sengsara besar untuk tertinggal. Karena akan sangat mengerikan. Nah itu saja yang saya mau sharingkan, sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.